BRICS harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang. Upaya serupa juga dilakukan peluh Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Di forum multilateral, kita aktif menyuarakan khawatiran sedampak negatif kebijakan Uni Eropa dan meminta klarifikasi atas aturan-aturan kebijakan anti-defrustasi yang multi-interprestasi itu. Indonesia telah mengangkat isu ini juga bersama anggota WTO lainnya di berbagai komite WTO. Indonesia resmi masuk BRICS, Uni Eropa tak terima, menggugat sana-sini ke PBB. Sahabat bagi-bagi, kabar yang cukup panas kali ini, yang pertama datang dari negara kita Indonesia, yang ternyata kini kabarnya sudah resmi. Sudah resmi mendaftar masuk menjadi sekutu ekonomi Rusia-Cina, yaitu BRICS. Kabar mendaftarnya Indonesia, secara resmi ini pun diungkap bersama dengan 12 negara lainnya. Namun kini ternyata terkuaklah, ternyata Uni Eropa tidak terima kepada Pak Jokowi. Indonesia mengajukan banding alias melawan balik atas gugatan nikel di WTO. Uni Eropa pun tak terima. Sudah tak terima masuk BRICS, tidak terima pula Indonesia menggugat balik Uni Eropa ke Ormas WTO. Hubungan yang semakin panas ini membawa pada perang dagang antara kedua negara. Lalu apa saja langkah Eropa yang tidak terima dengan Presiden Jokowi ini? Sahabat bagi-bagi, lagi heboh BRICS nih, di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya aliansi ekonomi Rusia, China, India ini pun akan menggelar KTT puncak pada akhir Agustus ini. Dan yang mantapnya mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini. Dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka, termasuk Indonesia. Nah update terbarunya, kini diwartakan oleh CNBC Indonesia, yang memutip lagi dari laman spektator indeks disebutkanlah, bahwa ternyata ada 13 negara yang ofisili, atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia. Dalam daftar ini, nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini, ada Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Venezuela. Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada 5 negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar, ini pun adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS, yang juga seorang profesor di Gitolio Vargas Foundation, di Saupolo Brazil yaitu Mr. Oliver Stwinkel, mengatakan bahwa negara kita Indonesia, sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemungkinan Indonesia masuk ini pun semakin besar. Namun Uni Eropa ternyata tak terima dengan Indonesia yang berani-beraninya masuk BRICS dan melawan di WTO. Uni Eropa pun disebut ingin Indonesia mematuhi saja putusan WTO dan tidak usah melawan-lawan lagi. Kementerian Perdagangan Indonesia, baru-baru ini pun akhirnya buka-bukaan perihal Uni Eropa yang tidak terima dengan Indonesia. Karena telah mengajukan banding atas gugatan WTO, terkait larangan ekspor biji nikel. Staff khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional yaitu Bapak Barah Hasibuan pun menegaskan, bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati kita Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO, sebab banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. Beliau katakan bahwa Uni Eropa tidak suka kita sebanding. Mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan yang nggak bisa, kita diberi hak untuk panel banding, kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, ujar Bapak Barah Hasibuan, dalam acara food agresi CNBC Indonesia dengan tema melawan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa kemarin. Sahabat bagi-bagi, nah cukup-cukup Amsyong, ternyata mental penjajah masih melekat di kelompok Uni Eropa. Dimana dengan seenak jidatnya, mereka kini ternyata masih mau, memaksakan kehendak mereka pada negara kita Indonesia. Mirip-miriplah seperti pada zaman penjajahan VOC dulu, yang mewajibkan negara kita Indonesia mengekspor rempah-rempah ke tanah Eropa. Sekarang ia tidak bisa lagi dong. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!